Intro Mengambil temanya adalah usia yang paling tepat untuk memindahkan Kita simpukan bahwa usia yang paling tepat untuk memisahkan, yang piyikan atau calon indukan ke kandang utama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali bersama dengan MLE Bird Spam Pada kesempatan kali ini Masih tetap seperti biasa MLE Bird akan bercerita ataupun berbagi informasi di seputaran tentang penangkaran burung per kutut khususnya adalah burung per kutut lokal warna dan pada kali ini MLE Bird sengaja akan mengambil temanya adalah usia yang paling tepat untuk memindahkan dari karantina piyikan-piyikan burung per kutut yang memang sebelumnya telah kita karantina dan kita jadikan sebagai master, kita jadikan sebagai calon indukan yang nantinya akan meregenerasi calon-calon indukan di tempat penangkaran kita dan kita langsung saja melihat calon-calon indukan yang akan kita jadikan sebagai masteran atau sebagai calon pengganti indukan di tempat penangkaran utama kita ya sahabat baiklah sahabat yang berbahagia kita langsung melihat calon-calon indukan yang akan kita jadikan sebagai penerus di tempat penangkaran utama kita ya sahabat dan dapat kami sampaikan bahwa calon-calon indukan ini ini sebenarnya sudah kita karantina terlebih dahulu setelah kita pisahkan dari indukannya setelah usia piyikan ini dari indukannya usianya adalah satu bulan kemudian kita pisahkan kita jadikan satu di tempat penampungan di tempat karantina ini kemudian setelah kita karantina kurang lebih sekitar satu bulan ataupun dua bulan kita karantina seperti ini dan otomatis tentunya dengan pantauan kesehatan agar nantinya calon-calon indukan ini akan dapat produksi dengan baik ya sahabat jadi setelah kurang lebih dua bulan kita akan pindahkan ke tempat penangkaran utama kita ya sahabat kita lihat ya sahabat yang di tengah itu adalah yang berwarna putih yaitu satu pasang putih kapas ya sahabat satu pasang putih kapas kemudian satu pasang lagi yang berwarna putih hutan emasnya ya sahabat dan ada juga tentunya pasangan daripada hitam crossingnya ya sahabat antara pinggir dengan pinggir itu ya sahabat hitam crossingnya dan calon-calon indukan ini merupakan satu trak ya sahabat satu turunan jadi kita tidak menyilangkan dalam hal ini kita langsung saja ya sahabat artinya ketika satu pasang ini kita pindahkan kita langsung jadikan indukan ya sahabat artinya tidak kita silangkan dengan keturunan dari pasangan yang lain ya sahabat sebenarnya persilangan ataupun tidak itu juga tergantung daripada selera ataupun tergantung dari kita akan menggunakan seperti apa dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita cukup tinggal menjodohkan oke nanti akan kita cek dan kita lihat satu persatu baik yang putih kapasnya kemudian yang dan emasnya ya sahabat kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita masukkan di tempat penangkaran kita ya sahabat ini di tempat penangkaran kita tentunya perlu adanya regenerasi ya sahabat karena terus terang saja kita sudah hampir beberapa tahun ini tentunya indukan-indukan yang sudah lama kita gantikan dengan calon indukan-indukan yang terbaik yang ada di tempat penangkaran kita baiklah sahabat yang berbahagia dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa usia yang paling tepat untuk pemisahkan piyikan atau calon indukan ke kandang utama adalah pada usia 2 bulan ya sahabat artinya setelah 3 bulan dibisahkan dari indukannya ya sahabat dan usia 3 bulan piyikan burung perkutut dapat dikatakan sebagai remajanan yang sudah siap untuk dijadikan sebagai calon indukan ya dapat kami bagikan atau kami informasikan sekali lagi ya sahabat untuk usia produk mulai piyikan burung perkutut ini sampai dengan bisa bertelur waktunya bisa menghasilkan produk kanin ataupun anakan berikutnya adalah sebenarnya ini kepercayaan dan tergantung juga ya sahabat yang pertama adalah tergantung daripada jenisnya karena jenisnya ini bisa saja yang berwarna crossing lebih cepat kita bandingkan untuk tingkat birahinya dengan warna yang putih apalagi dengan yang putih kapasnya juga berbeda juga dengan yang lain ya sahabat ini kita ambil rata-ratanya seperti cemani dengan hutan emasnya ataupun dengan luriknya itu juga ataupun dengan mokanya tentu juga berbeda ya sahabat tetapi kita ambil rata-ratanya adalah usia burung perkutut dari piyikan sampai dengan bertelur dan bisa berproduksi kurang lebih setelah memasuki usia sekitar 7 bulan ke atas ya sahabat untuk rata-ratanya kira-kira seperti ini sekali lagi ini merupakan perkiraan berdasarkan kebiasaan kita selama ini yang ada di tempat penangkaran kita baiklah sahabat yang berbahagia kiranya ini saja terlebih dahulu yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini tentunya semoga saja dapat bermanfaat buat rekan ataupun sahabat MLB dimanapun saja berada dan kami ucapkan terima kasih buat sahabat ataupun rekan yang telah melihat ataupun berkunjung di MLB-nya semoga saja tentunya dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi tentunya apabila sependapat dengan MLB-nya baiklah sahabat sebelum kami akhirnya seperti biasa kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!